Kata Allah, wahai para suami, istrimu, ya sawahmu, ya ladangmu, maka kalau kamu ingin mendatanginya silahkan. Karena kamu mendatanginya dengan senang hati, dengan cara apapun, dengan gaya apapun, tidak ada larangan dari Allah. Nah sehingga dari ayat Al-Quran ini, ini menunjukkan bagi seorang yang artinya bagi pasangan suami istri, jika suaminya merasa senang, jika istrinya merasa senang melakukan pose yang dia inginkan, ya silahkan saja, tidak ada larangan dari Allah. Hanya ada tiga larangan ketika kita berhubungan intim antara suami dengan istri itu, hanya ada tiga larangan di dalam Islam. Yang pertama itu adalah tidak boleh seorang suami memasukkan penisnya ke dalam vagina istrinya itu berada di dalam keadaan haid istrinya, ya. Ketika istrinya mengeluarkan darah, maka itu tidak boleh menggauli istrinya, kecuali jika istrinya mengeluarkan darah, tetapi bukan haid darahnya, tetapi darahnya itu adalah darah istihadah, gitu. Kalau mengeluarkan darah istihadah, walaupun suaminya memasukkan penis ke dalam lubang vagina istrinya itu tidak apa-apa, ya. Jadi sekali lagi yang diharamkan itu adalah ketika istrinya berada di dalam keadaan haid, ataupun darahnya itu sudah berhenti, artinya sudah tidak keluar lagi, tetapi istrinya itu belum mandi besar. Nah, bagi para suami jangan buru-buru langsung, begitu ya. Suruh dulu istrinya harus mandi besar dulu, tidak boleh itu kalau belum mandi besar. Keduanya yang diharamkan oleh agama itu adalah suami memasukkan penisnya itu ke dalam lubang dubur istrinya, ataupun ke lubang belakangnya, ya. Kayak yang sodomi, gitu. Nah, itu tidak boleh. Itu juga sama hal yang diharamkan oleh agama. Yang ketiga yang dilarang oleh agama itu adalah bagi seorang suami yang kaya. Kayak apa? Yang kaya karena banyak istrinya. Jadi yang ketiga itu adalah bagi seorang suami yang berpoligami, yang punya istrinya lebih dari satu alias punya dua, mau tiga, mau empat. Maka dilarang bagi yang berpoligami melakukan bersenggamanya itu berbarengan, gitu ya. Jadi di waktu yang sama, di tempat yang sama berbarengan, gitu. Dengan istri-istri mudanya. Nah, itu tidak boleh. Itu diharamkan karena tidak ada adab tatakramanya, seperti itu ya. Itulah yang dilarang oleh agama. Jadi selain dari itu, apakah boleh? Selain daripada itu, itu di sini juga dikatakan Faktu hartakum anna syitum. Itu hukumnya boleh. Menggunakan berbagai cara, misalkan Mau gaya spawning, misalkan Apa itu spawning? Spawning itu jadi berpelukan, gitu, dari belakang, gitu. Jadi suaminya itu berada di dalam posisi terlentang, gitu ya. Dan istrinya pun sama berada di dalam posisi terlentang. Dan istrinya itu berada di atas suaminya, gitu. Jadi istrinya gak nengkurat, tapi istrinya itu terlentang. Suaminya pun sama terlentang, tapi istrinya di atas, gitu. Nah, itu dikatakan dengan gaya spawning. Boleh dengan gaya seperti itu, kalau dua-duanya suka ya boleh-boleh aja, gitu. Terima kasih.